Sementara itu pemirsa khusus untuk realisasi anggaran sektor kesehatan, pemerintah mengakui penyerapannya masih minim baru mencapai 31,6 persen. Pajaknya Tumpang Tindik Kewenangan Lintas Institusi dan Kementerian disebut-sebut menjadi penyebab lambatnya serapan anggaran kesehatan. Pemulihan kesehatan menjadi fokus penanganan pemerintah saat ini. Sejumlah anggaran pemulihan kesehatan untuk masyarakat dioptimalkan. Secepatnya harus diserap untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang lebih luas. Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan perluasan terdampak COVID-19 harus secepatnya direp. Presiden Joko Widodo meminta segera pulihkan masalah kesehatan. Prioritaskan kesehatan masyarakat di atas segalanya dibanding permasalahan dampak ekonomi. Di mana penanganan COVID-19 menjadi kunci utama agar Indonesia bisa kembali pulih baik di sektor kesehatan maupun ekonomi. Diharapkan dengan membaiknya sektor kesehatan, maka kondisi perekonomian pun juga akan ikut membaik. Kepala Negara menekankan pesannya, antisipasi kesehatan harus dimaksimalkan agar perluasan sebaran COVID-19 dapat ditekan seminimal mungkin. Pengendalian penyebaran COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat belum sesuai harapan. Menko Perekonomian Air Langga Hartar Torsah. Anggaran kesehatan sebesar Rp87,5 triliun baru terserap 31,6 persen. Sangat-sangat rendah di tengah melonjaknya angka positif COVID-19. Pagu yang kesehatan sudah mengalami peningkatan di 31,6 persen dari Rp87,5 triliun. Perlu langkah ekstra untuk mengendalikan penyebaran lebih luas. Bahkan bila perlu pemerintah melonggarkan besaran anggaran kesehatan untuk pemulihan. Misalnya anggaran kesehatan yang saat ini sedang diarahkan untuk bagaimana pengendalian, kemudian juga riset-riset untuk pembiayaan memformulasikan vaksin. Buruknya koordinasi antara Satgas Penanganan COVID-19 dengan Kementerian Kesehatan disebut-sebut sebagai akar masalah dari lambatnya serapan anggaran kesehatan. Badan anggaran DPR RI meminta agar anggaran pemulihan kesehatan sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Kesehatan. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 fokus pada pengawalan kebijakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Penyerapan anggaran kesehatan 2020 ini baru mencapai 31,6 persen, dinilai sangat tidak wajar. Mengingat lonjakan pasien COVID-19 terus bertambah setiap harinya. Buruknya koordinasi antara Satgas Penanganan COVID-19 dengan Kementerian Kesehatan disebut-sebut sebagai penyebab lemahnya serapan anggaran kesehatan. Lemahnya serapan anggaran kesehatan mendapat sorotan badan anggaran DPR RI. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mempertanyakan keharmonisan koordinasi antara Satgas Penanganan COVID-19 dengan Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini Satgas Penanganan COVID-19 dan Menteri Kesehatan duduk bersama. Karena kata kuncinya ada di lini koordinasi antara Pak Doni dengan Pak Terawan. Kalau koordinasinya lemah maka kita semua akan jadi korban. Badan anggaran meminta Presiden untuk mengambil langkah tegas dengan menyerahkan sepenuhnya hal-hal yang berkaitan dengan pagu anggaran kesehatan kepada Kementerian Kesehatan. Yang pertama pastikan saja untuk pemulihan program ekonomi nasional yang di dalamnya ada pagu anggaran untuk kesehatan serahkan saja Kementerian Kesehatan. Satgas polisinya saja. Jangan Satgas juga, Kementerian Kesehatan juga, maka koordinasinya yang lemah. Kalau itu diserahkan ke KL, saya yakin selesai. Kalau itu sepenuhnya 100% serahkan Kementerian Kesehatan tanpa perlu ada rekomendasi, tanpa dulu duduk bersama dengan Satgas, itu akan selesai. Sinergi lintas institusi dan kementerian sangat dibutuhkan pemerintah dalam menekan tingkat penyebaran dan kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Apalagi, tingkat kesembuhan telah mencapai 71,51% perlu dilakukan penyempurnaan protokol kesehatan. Penting sekali tingkat kematian menjadi prioritas untuk menjaga tren kita yang sekarang, yang awalnya 8%-an turun-turun, akhirnya sekarang bisa hit 3,99%. Pandemi COVID-19 telah melumpuhkan banyak sendi kehidupan masyarakat. Semestinya para pemangku kebijakan sadar bahwa tidak boleh ada lagi tumpang tindih kepentingan dan ego sektoral. Saling koordinasi dan juga sinergi adalah satu-satunya cara untuk mempercepat serapan anggaran kesehatan. Sekali lagi, kesehatan dan kelangsungan hidup masyarakat bukan main-main. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Yulia Lorena, IDX Channel.